Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutemu kembali dengan Misit Eka Farida Widjawati Di pembelajaran Bahasa Inggris Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga selalu sehat Dan tetap semangat Di pembelajaran hari ini Kita akan belajar tentang Simple Present Tense Simple Present Tense adalah Bentuk tensis yang paling sering digunakan Dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum kita lanjut Di pembelajaran selanjutnya Kalian siapkan alat tulis kalian Terlebih dahulu Simple Present Tense Digunakan Untuk menyatakan Suatu perbuatan Yang dilakukan secara berulang-ulang Ataupun perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan Contohnya My father always drinks coffee every morning Ayah saya selalu minum kopi setiap pagi Jadi ini perbuatannya selalu dilakukan setiap pagi Ya saya selalu minum kopi Di kalimat yang tadi ada keterangan waktu yang digunakan Yaitu everyday Selain everyday Ada beberapa keterangan waktu Yang biasa digunakan dalam Simple Present Tense Yang pertama Yang pertama Yang artinya selalu Yang kedua Yang artinya biasanya Yang ketiga Yang ketiga Yang artinya sering Yang keempat Yang artinya kadang-kadang Yang kelima Yang kelima Yang artinya setiap hari Yang keenam Every week Atau every month Atau every year Yang artinya Setiap minggu Atau setiap bulan Atau setiap tahun Yang kedua Simple Present Tense Digunakan Untuk menyatakan Suatu kebenaran umum Atau general task Jadi Sesuatu yang sesuai Dengan kenyataan Yang ada di masa sekarang Masa lampau Dan mungkin di masa yang akan datang Selain contohnya The sun rises in the east And sets in the west Matahari terbit Di sebelah timur Dan tenggelam Di sebelah barat Bisa kalian bayangkan Apa yang akan terjadi Bila sebaliknya Sekarang Bentuk kalimat Dalam simple present tense Yang pertama Bentuk kalimat Yang digunakan Pada kata benda Atau kata sifat Dimulai dengan Subject Subject ini adalah Kata ganti Orang Hewan Atau benda Lalu diikuti oleh To be Lalu diikuti oleh Kata benda Atau kata sifat Tersebut Subject I Artinya saya To be Yang digunakannya Adalah M Subject U Artinya kamu To be yang digunakannya adalah A Subject D Artinya mereka To be yang digunakannya adalah A Subject W Kami atau kita Kami atau kita To be yang digunakannya adalah R Subject H Artinya iya laki-laki To be yang digunakannya adalah It Subject C Artinya iya perempuan To be yang digunakannya adalah It Subject It Artinya hewan atau benda To be yang digunakannya adalah It Jadi Untuk kata benar atau kata sifat To be yang digunakannya adalah M A Dan In Misalnya contohnya I am Judah Saya Seorang Siswa Siswa ini adalah bentuk dari kata benda You are pilot Kamu Pilot Pilot ini adalah bentuk dari kata benda They are driver Kamu adalah supir Driver ini adalah bentuk dari kata benda We are teacher Kami adalah guru Guru ini Teacher ini adalah bentuk dari kata benda She is handsome Ia tampan Handsome ini adalah contoh dari bentuk kata sifat She is beautiful Ia cantik Beautiful ini adalah contoh dari kata sifat It is small Benda ini kecil Mal ini adalah contoh dari kata sifat Sekarang bagaimana Apabila Simba present tense digunakan pada kata kerja Yang pertama Apabila digunakan pada kalimat positif Dimulai dengan subjek Lalu ditambah kata kerja pertama Lalu ditambah objek Untuk kata kerja Dalam simple present tense Dalam bentuk positifnya Tidak menggunakan kubi ya Jadi langsung bentuk kata kerja pertama Untuk subjek Subjek i, you, they, they, we Itu tidak ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya Berbeda dengan subjek he, si, dan it Nah pada subjek he, si, dan it Nanti harus ditambahkan Kuruk s atau is di belakang kata kerjanya Misalnya Subjek i, you, they, we Itu langsung bentuk kata kerja pertamanya Selain contohnya I drink coffee You drink coffee They drink coffee We drink coffee Berbeda dengan subjek he, si, dan it He drinks coffee He drinks coffee It drinks coffee Tetapi penambahan huruf s atau is Di belakang kata kerja pertama Tergantung dari akhiran kata kerja tersebut Jadi berbeda-beda ya Ada yang ditambahkan s Ada yang ditambahkan is Yang pertama Itu kata kerja Yang berakhiran o C, h S, h X Atau s, s Nanti ditambahkan is di belakang kata kerjanya Misalnya Go Go itu Huruf akhirnya adalah o Jadi harus ditambahkan is di belakang kata kerjanya Go Catch Huruf terakhirnya adalah ch Jadi harus ditambahkan is Catch Was Huruf terakhirnya sh Jadi harus ditambahkan is Was Pass Huruf terakhirnya se Jadi harus ditambahkan is di belakang kata kerjanya Pass Box Karena akhirnya huruf x Jadi harus ditambahkan is Box Untuk kata kerja Yang kedua adalah Untuk kata kerja Yang berakhiran huruf y Nah Sebelum huruf y ini ada huruf konsonan Maka huruf y ini harus dihilangkan Baru ditambahkan is Misalnya contohnya Tadi Tadi Dahiri dengan huruf y Dan di depan huruf y ini adalah huruf konsonan Y ini harus berubah jadi i Baru ditambahkan is Jadi Stadis Yang ketiga Untuk kata kerja yang berakhiran huruf y Dan Sebelum huruf y ini ada huruf vokal Nah huruf y ini Tidak berubah Cukup tambahkan is Misalnya contohnya plane Berubah jadi place Ingat ya Ini hanya untuk Subjek he, si, dan it Tidak berlaku untuk Subjek I, you, they, dan we Sekarang Kalimat negatif pada simple present tense Untuk kalimat negatif pada simple present tense Yang pertama dimulai dengan subjek Lalu ditambahkan to be do Atau that Baru ditambahkan kata not Lalu ditambahkan kata kejian pertama Lalu ditambahkan objek Do digunakan Untuk subjek I, you, they, dan we Setelah subjek I, you, they, dan we Lalu ditambahkan to be do Lalu ditambahkan not Baru setelah itu Menggunakan kata kejian bentuk pertama Contohnya misalnya drink Lalu ditambahkan objek Contohnya coffee Jadinya I don't drink coffee You don't drink coffee They don't drink coffee We don't drink coffee Don't ini adalah Singkatan dari kata do dan not Lalu bagaimana dengan subjek He, she, dan it Untuk subjek he, she, dan it Menggunakan to be do Lalu ditambahkan kata not Ditambahkan kata kejian pertama Lalu ditambahkan objek Untuk subjek he, she, dan it Di belakang kata kejiannya Sudah tidak perlu ditambahkan S atau yes Karena sudah menggunakan to be do Contohnya He does not drink coffee He does not drink coffee It does not drink coffee Sekarang yang ketiga Bagaimana kalau bentuk yes Atau no question Untuk bentuk yes Atau no question Berbeda dengan Bentuk kalimat positif Dan kalimat negatif Untuk bentuk kalimat yes Atau no question Yang diletaknya di awal Itu adalah to be Biasanya kan subjek Tapi untuk bentuk pertanyaan To be-nya itu Mentaknya ada di awal Setelah to be Baru diikuti oleh subjek Setelah itu Baru diikuti oleh vote one Baru diikuti oleh objek Misalnya ya To be do Untuk subjek I, you, they, dan we Baru diikuti oleh kata drink Baru diikuti oleh kata coffee Do I drink coffee? Do you drink coffee? Do they drink coffee? Do we drink coffee? Jadi ingat ya Jadi to be-nya itu Tetapnya ada di awal Baru diikuti oleh subjek Bagaimana untuk to be done? Sama seperti to be do Duh Baru diikuti oleh subjek He, see, dan it Baru diikuti oleh kata drink Baru diikuti oleh kata coffee Nah, untuk bentuk yes Atau no question ini Kata kerjanya Sudah tidak perlu ditambahkan S atau yes Karena sudah memakai subjek Jadi misalnya contohnya Does he drink coffee? Does he drink coffee? Does he drink coffee? Di bawah ini Ada dua contoh Kalimat simple presenten Yang pertama Contoh yang menggunakan Kata benda Atau kata sifat Misalnya Dalam bentuk positifnya Mr. Jono Sujono Is a teacher Ini bentuk positifnya Nah, untuk bentuk negatifnya Mr. Jono Sujono Is not a teacher Jadi untuk bentuk negatifnya Setelah to be Kebetulan ini To be yang dipakainya adalah is Lalu ditambahkan kata not di belakangnya Nah, untuk kalimat is Or no question Di balik ya Jadi to be-nya terlebih dahulu Baru subjeknya Dan not-nya sudah tidak dipakai lagi Jadinya Is Mr. Jono Sujono a teacher Sekarang yang kedua Ada contoh dalam bentuk kata kerja Misalnya Dalam bentuk kalimat positif Mrs. Munaro Cooks fried rice every week Nah, ini contoh dalam bentuk kalimat negatifnya Mrs. Munaro Does not cook fried rice every week Ingat Karena sudah menggunakan Dan Tidak perlu ditambahkan S atau IS Di belakang kata kerja Untuk kalimat IS atau no question ya Das ini tetapnya di awal ya To be dulu baru subjek Jadinya Das Mrs. Munaro Cooks fried rice every week Bagaimana? Apakah kalian sudah paham Tentang penjelasan simple present yang tadi? Coba Sekarang kalian Buat masing-masing Satu buah kalimat simple present tense Dengan menggunakan Kata benda Kata sifat Dan kata kerja Di buku tugas kalian Sampai bertemu kembali Di pembelajaran Bahasa Inggris selanjutnya Semoga kalian Selalu sehat Dan tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!